Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di video pembelajaran KKPMB2 Kali ini saya akan membahas tentang Anatomi sistem pencernaan Yang dimulai dari gigi Hingga nanti Mencapai anus Apa yang akan saya sampaikan kali ini Untuk melengkapi Apa yang telah saya berikan ketika Guliah online berapa waktu yang lalu Harapan saya Semoga video pembelajaran ini Bisa disarumati juga Dan semoga bermanfaat Dan langsung saja kita mulai Video pembelajaran ini Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mulai membahas Anatomi sistem pencernaan ini Dimulai dari gigi Gigi manusia itu Selama hidupnya Akan mengalami pergantian Gigi Jadi kayak bermain sepak bola Akan ada masanya diganti Jadi pertama adalah gigi primer Gigi primer ini di Bayi Mulai tumbuh di usia 6 bulan Tapi usia ini adalah Bukan usia Saklek Patokan Atau harus 6 bulan Bisa saja terlambat Sebenarnya adalah rentang Bukan suatu patokan 6 bulan harus tumbuh Jadi ada rentangnya Jumlah totalnya adalah 20 gigi 20 gigi ini terbagi menjadi 3 jenis Insisipus Caninus Dan Molar Perhatikan di gambar ini Ini adalah insisipus Dua gigi insisipus Nah ini ada perbedaan Dengan yang saya sebutkan disini ya Nah ini bisa macam-macam Jadi tidak harus 6 bisa 8 Juga jadi banyak referensi Dan beragam variasi Kemudian Di lateral dari insisipus Itu ada gigi Insisipus juga Tapi lateral Diikuti dengan Caninus Gigi Taring Insisipus tadi gigi Seri Gigi seri Gigi seri Gigi taring Dan kemudian diikuti oleh Gigi molar Atau gigi graham Totalnya 20 Perhatikan bahwa semuanya Berentang ya Berentang Jadi tidak ada waktu Sakleknya harus bulan Kesekian Harus usia kesekian Jadi berentang Atau tidak memiliki Patokan harus bulan kesekian Tapi ada rentangnya Kemudian di gigi sekunder Kalau gigi primer Usia 6 bulan Nanti gigi sekunder Dia mulai tumbuh Di usia 6 tahun Ya Usia 6 tahun Bedanya ini juga Jadi kalau disini 20 gigi Nanti totalnya Disini ada 32 gigi Jenisnya ada perbedaan Dengan gigi primer Yang pertama Masih sama Incisifus Caninus Premolar Nah ini yang Berbeda dari gigi primer Diikuti oleh gigi molar Perhatikan disini Saya melihat disini sebentar Incisifus Incisifus Caninus Molar 1 Molar 2 Begitu Gigi sekunder Incisifus Incisifus Caninus Premolar 1 Premolar 2 Molar 1 Molar 2 Dan Molar 3 Begitu pula dengan yang bawah Rahan bawah Ini rahan atas Ya Sama dengan gigi primer Nah gigi sekunder Tidak memiliki patokan Usia sekian Harus tumbuh ini Usia sekian harus tumbuh ini Berrentang Memiliki rentang Memiliki rentang Ada satu gigi Yang disebut juga Wisdom tooth Atau molar ketiga ini Kenapa dia disebut wisdom tooth Dan tidak disebutkan Berapa Berapa Tentang umurnya Karena ini sangat bervariasi sekali Teman teman Wisdom tooth itu Dari referensi yang saya baca Dia disebut wisdom tooth Karena dia tumbuhnya Di usia dewasa muda Usia dewasa muda itu rentangnya panjang Jadi tidak satu tahun Dua tahun Jadi panjang Nah bisa jadi teman teman mahasiswa Di awal usia 20an sudah tumbuh Tapi juga bisa ada teman dari Teman teman kalian Yang tumbuhnya nanti mungkin Di usia 25 27 Nah salah satu Komplikasi yang mungkin bisa timbul Pada gigi ini Dan mengganggu pencernaan adalah Misalkan Gigi molar ini Terutama Molar Tiga Tumbuhnya itu bisa Tidak sesuai dengan Arah gigi yang lain Kalau yang lain adalah Ke arah superior Tapi dia bisa mengalami Perubahan arah Misalkan ke arah terlalu medial Terlalu lateral Atau mungkin dia ke arah Dorsal Atau ke arah ventral Nah maka perlu tindakan Lebih jalan lanjut Untuk Mengkoreksi Mengkoreksi gigi tersebut Bisa kenal di Ke Silahnya itu Ekstraksi Tabut gigi Kemudian Dari gambar ini Semoga paham Teman teman Mengenai gigi Kita lanjut ke slide berikutnya Nah gigi itu tertanam Di prosesus alveolar Jadi gigi ini Ini seperti Duduk di dalam Soket ya Di suatu rongga Rongganya disebut Prosesus alveolar Gigi sendiri Bentar Prosesus alveolar itu Adanya adalah Di mandibula dan maksila Rahang bawah Dan rahang atas Nah Tiga bagian gigi Berdasarkan Kedudukan dia tadi Ada mahkota Crown Kemudian ada Neck Leher Dan root Akar Yang bertanam Di dalam prosesus alveolar Nah Lapisannya sendiri Gigi yang paling luar Adalah enamel Yang berwarna putih Ketika kalian bercermin Itu adalah enamel Kemudian Di bawahnya ada dentin Dan di bawahnya lagi Paling bawah Adalah pulpa Pulpa ini Berisi sarap Dan penggul darah Nah Sarap inilah Yang terasa nyeri Kalau misalkan Kalian memiliki Kiki yang berlubang Atau gangguan lain Pada kiki Ya Di sarap ini Kemudian Enamel Ini lapisannya keras Ya Tapi begitu Kerasnya pun Masih bisa terkikis oleh Erosi mekanik Atau erosi kimia Erosi mekanik Misalkan terbentur Dengan benda lain Yang keras juga Kalau erosi kimiawi Yaitu Contohnya Misalkan Ini terjadi pada Pasien Yang memiliki Hijin Diginya Kurang Terawat Misalkan Sarap sikat gigi Atau Suka makanan yang manis Kemudian Lupa sikat gigi Akibatnya apa? Nanti adalah Makanan menumpuk Di sini Sisa makanan Sisa makanan ini Menjadi target Operasinya Di bakteri Bakterinya Mungkin awalnya sedikit Lama-lama menjadi koloni Makan rame-rame Di sini Dan akhirnya Akan memproduksi asam Asam tersebutlah Yang akan Mendegradasi Kristal kalsium Dari Enamel Semakin lama Semakin lama Semakin lama Akhirnya tembus ke Pulpa Itu yang menjelaskan Kenapa Kalau kalian Diginya berlubang Semakin lama Lama dibiarkan Dibiarkan Tidak kemudian Sekiranya ditambal Terjadi lubang Sampai pulpa Dan terasa nyeri Karena Sarap ada di situ Begitu Kemudian Slide berikutnya Unik Ya Gigi ini Susunannya unik Tidak ada yang sama Antara manusia itu Dengan manusia lainnya Pasti ada kebedaan Oleh karena itu Gigi ini menjadi Salah satu Tool atau instrumen Untuk mengidentifikasi Seseorang Contohnya Misalkan Ada korban Kecelakaan Korban Kencana Korban Kebakaran Bisa jadi Mereka tidak dikenali Karena tidak membawa identitas Atau memang Jari jenazahnya Sudah hancur Atau rusak Maka Normalnya Kalau masih Ter Masih bisa Terdeteksi Sidik jarinya Maka sidik jari dahulu Yang digunakan Tapi Bila juga tidak digunakan Misalkan rusak Kayak korban kebakaran Dia hangus Namanya Maka masih tersisa Gigi-giginya Gigi-gigi ini Yang akan menjadi Alat Untuk identifikasi Ini Mr. X Siapa Mr. Y Siapakah Ini Atau Anak dari Siapakah Ini Suami dari Siapakah Ini Jadi Dari Berdasarkan Rekam medis Gigi Rekam medis Gigi Ini Akan Menampilkan Susunan Gigi Dengan lengkap Adakah Yang lubang Adakah Yang Menggunakan Tambalan Kemudian Juga Dilengkapi Dengan Foto Gigi Jadi Kalian Bisa Kelihatan Giginya Mana Yang Gingsul Giginya Mana Yang Kumpuhnya Terlalu Lateral Mana Yang Terlalu Medial Mana Yang Terlalu Anterior Mana Atau Mungkin Semua Normal Itu Jadi Gigi Itu Sangat Unik Tadi Sekilas Tentang Gigi Kita Masuk Ke Organ Berikutnya Yaitu Adalah Lidah Di Lidah Ini Tidak Akan Saya Kupas Terlalu Dalam Karena Lidah Nanti Juga Akan Dipelajari Lagi Di KKPFD3 Tentang Pengecap Dan Perasa Kita Disini Akan Bahas Ke Kebencarnaan Saja Ya Nah Lagi Lagi Nanti Tentang Anatomy Saja Kalau Fungsi Lidah Dan Lain Lain Nanti Kita Belajari Di Fisiologi Lidah Itu Sebenarnya Adalah Kumpulan Otot Yang Diselubungi Oleh Mukosa Jadi Kelihatannya Dia Hanya Satu Organ Ketika Kalian Berkaca Hanya Satu Organ Lidah Saja Menjulur Tapi Di Dalamnya Itu Adalah Kumpulan Beberapa Otot Nanti Ada Yang Otot Eksternal Ada Otot Interna Nah Lidah Ini Menonjol Keluar Menonjol Dari Dasar Mulut Menempel Pada Mandibula Menempel Pada Prosesus Tiloid Os Temporal Dan Menempel Pada Tulang Ioit Kemudian Berdasarkan Bagiannya Bagian Lidah Ini Di Longga Mulut Jadi Sekumpal Ini Ada Tiga Bagian Lidah Yaitu Apex Korpus Dan Radix Apex Korpus Radix Apa Itu Artinya Masing-masing Sudah Kita Bahas Ketika Kuliah Online Apex Puncak Korpus Badan Batang Radix Adalah Akar Berdasarkan Pergerakannya Lidah Dibagi Menjadi Dua Yaitu Bagian Oral Dan Paringel Jadi Bagian Lidah Yang Menjulur Yang Berubah Bentuk Menyempit Terus Kemudian Meliup Memanjang Melebar Itu Adalah Bagian Oral Sedangkan Bagian Paringel Adalah Bagian Yang Tidak Bergerak Non Non Moveable Tidak Bergerak Itu Ada Di Daerah Paringel Paringel Berarti Dironggah Kalau kita Lihat Dari Dua gambar Ini Adalah Tampak Lidah Yang Berbeda Ini Yang Kalau Kalian Berkaca Disitu Ada Banyak Konjolan Kecil Atau Adalah Bagian Dorsal Bagian Dorsal Saya ulangi Bagian Dorsal Sedangkan Ketika Kalian Menengadahkan Lidah Kalau Berjermin Kemudian Tanpa Permukaan Lidah Yang Sangat Mengkilat Kemudian Ada Pembuluh Darah Pembuluh Darah Penang Berwarna Biru Biasanya Itu Adalah Bagian Ventral Bagian Ventral Permukaan Yang Kasar Tadi Sudah Saya Sebutkan Karena Disebutkan Papilla 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 Ini Nama-namanya Saya Yakin Sudah Di Pernah Disebutkan Diajarkan Di SMA SMP Yaitu Antara Lain Papilla Humiformis Papilla Filiformis Papilla Circumfalata Dan Papilla Poliata Apakah Fungsi Masing-masing Dari Papilla Itu Terkait Dengan Fungsi Dia Sebagai Organ Pengecap Atau Perasan Kita Akan Belajari Itu Nanti Di KKPFB 3 Nah Berikutnya Sampai Sini Paham Ya Teman-teman Sampai Sini Semoga Ini Sekilas Saja Kita Keset Berikutnya Nah Ini Dia Saya Sudah Sebutkan Tadi Otot Lidah Otot Ekstrinsik Dan Otot Intrinsik Ekstrinsik Ini Adalah Otot Yang Berfungsi Untuk Menggerakkan Lidah Menjulur Kanan Kiri Itu Otot Ekstrinsik Intrinsik Adalah Merubah Bentuk Dari Lidah Melebar Memipih Menyempit Itu Adalah Otot Ekstrinsik Otot Apa Saja Kita Bahas Lebih Lanjut Nanti Di KKPMB3 Kemudian Warna Warnanya Normalnya Lidah Merah Muda Warna Lidah Ini Bisa Menunjukkan Menjadi Tanda Bahwa Seseorang Gangguan Kesehatan Jadi Ada Beberapa Penyakit Seperti Anemia Anemia Pernisiosa Yaitu Salah Satu Tandanya Dari Pemeriksaan Fisiknya Adalah Lidahnya Ini Cenderung Merah Merah Muda Jadi Merah 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 Menyala Bukan Merah Muda Dan Permukaannya Kalau Normalnya Kasar Lidah Kasar Karena Dari Papila Ketika Mengalami Anemia Pernisiosa Dia Akan Menjadi Smooth Atau Cenderung Tidak Nampak Papilanya Di Bagian Dorsal Lalu Jumplai Darahnya Lidah Ini Memiliki Supray Darah Dari Arteri Dan Vena Lingualis Linguas Jadi Sangat Kekas Sekali Arteri Dan Vena Yang Menyukai Darah Arteri Dan Vena Lingualis Oke Nah Ada Ada Yang Membilang Menyebutkan Bahwa Lidah Itu Otot Terkuat Dibandingkan Otot Otot Lainnya Nah Ini Ternyata Klaim Ini Didasarkan Pada Bahwa Lidah Itu Kan Begini Otot Itu Banyak Di tubuh Kita Ada Macem-macem Termasuk Yang ada Di Tungkai Di badan Lidah Sendiri Dengan Ukuran Yang Seperti Itu Termasuk Kuat Karena Proporsi Ukuran Dia Sendiri Jadi Ukuran Segitu Dia Bisa Melakukan Gerakan Apapun Itu Disebut Kuat Berdasarkan Proporsi Dia Sendiri Nah Tapi Ada Lainnya Ada Hal Lain Yang Bisa Kita Anggap Lidah Itu Suatu Organ Yang Pekerja Keras Workhorse Ibaratnya Manusia Multitasking Satu Karena Dia Membantu Ingesti Kedua Digesti Ketika Pembentukan Suara Kemudian Pengecap Rasa Ingesti Ini artinya Adalah Memasukkan Makanan Ke bagian Tubi Yang Lain Atau Memindahkan Makanan Digesti Dia Memecah Makanan Menjadi Bagian Yang Lebih Kecil Pembentukan Suara Pengecap Rasa Jadi Ada Empat Fungsi Tidak Ada Otot Organ Otot Lain Di Tubuh Kita Yang Memiliki Fungsi Sebanyak Ini Begitu Referensi Yang Saya Dapatkan Di Luar Biasa Sekali Yang Namanya Lidah Ini Sampai Sini Paham Ya Mengenai Lidah Oke Berikutnya Kita Masuk Ke Sekson Ketiga Yaitu Kelenjar Lidah Salivari Glen Atau Kelenjar Lidah Ada Dua Ukuran Minor Dan Mayor Jadi Minor Ini Di Seluruh Membran Mukosa Rongga Mulut Dan Lidah Berarti Di Dalamnya Termasuk Dinding Pipi Bagian Dalam Dinding Mukosa Pipir Terus Juga Mukosa Palatal Atau Langit Langit Rongga Mulut Sedangkan Yang Mayor Atau Yang Besar Mereka Terdiri Dari Tiga Lokasi Yaitu Sublingual Di Bawah Lidah Submandibular Di Bawah Mandibular Dan Kemudian Kelenjar Parotid Kelenjar Parotid Ini Berada Di Antara Musculus Maseter Dan Kulit Di Daerah Dekat Telinga Seperti Di Gambar Ini Jadi Di Antara Kulit Dan Musculus Maseter Kemudian Sekresi Saliva Sekresi Rudah Jumlahnya Adalah 1-1,5 liter Perhari Non-stop Termasuk Ketika Kita Tidur Hal Inilah Yang Bisa Menjadi Jawaban Kalau Misalkan Ada Yang bertanya Kenapa Kita Bisa Mengiler Milar 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 Ketika Tidur Karena Memang Saliva Atau Luda Kita Diproduksi Ketika Tidur Juga Jadi Jangan Salahkan Orang Yang Mengilar Atau Nilar Sampai Sini Saya Rasa Cukup Kalau Kelenjar Luda Kita Lanjut Ke Organ Berikutnya Belum lanjut Ke Organ Berikutnya Kita Lihat Ini Gambar Kadhaver Yang Dikuliti Jadi Jaringan Kulit Dan Lemak Diangkat Dan Inilah Kelenjar Parotip Ini Kelenjar Parotip Ini Sebesar Ini Kelenjar Parotip Oke Bisa terlihat Dengan jelas Semoga Bisa terlihat Dengan jelas Karena Di Saya Memang Gambar Yang Saya Dapatkan Sumber Dari Asset Collection Milik Stanford Ini Memang Gambarnya Agak Buruk Tapi Saya Rasa Masih Cukup Jelas Kita Lanjut Ke Organ Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Seksion Organ Esophagus Esophagus Itu Suatu Muscular Juk Jadi Suatu Saluran Yang Terdiri Otot Panjang Kurang Lebih 25 cm Dengan Diameter 2 cm Perhatikan Di gambar Ini Jadi Berdasarkan Posisi Anatomis Kerongkongan Atau Esophagus Itu Berada Di antara Tragea Dan Vetebra Vetebra Ini Yang Paling Dorsal Di Tengah Ini Ada Esophagus Di Paling Anterior Adalah Tragea Jadi Jangan Terbalik Posisi Anatomis Berurutan Dari Anterior Tragea Esophagus Dan Vetebra Ada Tiga Bagian Esophagus Serficus Ada Servical Di Daerah Leher Torak Di Daerah Dada Dan Abdomen Di Daerah Perut Ada Dua Sphincter Dua Sphincter Sphincter Ini Hubungannya Adalah Ketika Ada Makanan Masuk Ini Akan Terbuka Dan Ketika Akan Mencapai Lambung Ini Akan Terbuka Ketika Ada Makan Masuk Ketika Masuk Dia Akan Tertutup Begitu Ketika Makanan Masuk Lambung Ini Akan Tertutup Sphincternya Esophagus Ini Terdiri Dari Tiga Bagian Ini Masing Bagian Ini Memiliki Komponen Otot Yang Berbeda Karena 1 Pada Proses Petelana Terdiri Tari Pada B About Pada 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 Dari Krisat Deput Pada Tengm Dari Komplex Dan Dari Kemudian Dari Kampus No Teknik Dari Dari Kemudian Kita Pada dia adalah mix antara otot lurik dengan otot polos dan begitu dia masuk daerah abdomen dia full otot polos gitu nah kemudian esophagus sendiri, suplai darahnya berasal dari arteri kalau di daerah cervical, dia adalah arteri tiroid inferior di torak ada cabang aorta dan arteri bronchialis dan di abdomen adalah arteri gerastrik dan arteri frenic inferior nah nanti ketika dia akan masuk ke dalam lambung, dia akan menembus diafragma, jadi esophagus ini akan menembus diafragma untuk bisa masuk ke lambung dia menembusnya melalui hiatus esophageal sampai sini bahan tanggung esophagus ya makanan itu bisa masuk ke sini tidak ujuk-ujuk langsung turun begitu ya tapi karena ada gerakan otot yang saya jelaskan tadi gerakan otot ini sudah berulang kali disebut di SMP di SMA pasti kalian sudah hafal yaitu gerakan peristaltic peristaltic nah sampai sini kita lanjut ke slide berikutnya sebelum kita masuk ke seksion berikutnya ke organ berikutnya ini adalah gambar yang saya dapatkan dari Google disini adalah gambar esophagus yang sudah dibelah jadi interiornya ke permukaan dalamnya adalah seperti ini ada lipatan-lipatan yang sejajar seperti ini oke masuk ke seksion berikutnya yaitu tentang gaster gaster atau lambung ya sebut nama kalau dipersemakan adalah lambung nah di ini bentuknya adalah berbentuk seperti huruf C seperti ini kemudian lokasinya dia ada regio hipokondria kiri kemudian lewat ke epistri kemudian berakhir di gumbilikal jadi ada tiga area hipokondria kiri epistri dan gumbilika ini saya harap teman-teman sudah bisa membayangkan dimana lambung itu dan semoga sebelumnya sudah paham tentang area-area yang ada di abdomen ya sudah ada epistri hipokondria lumbar kemudian iliak hipokastrik jadi dibagi kanan-kiri tengah dan tiga area ini kalau ini sama dengan ini tinggal kiri kanan ini sama dengan ini tinggal kiri kanan ini ilia juga sama dengan ini kiri kanan yang berbeda adalah epigastrik bumbilikal dan hipogastrik ini harap dipahami ya teman-teman kalau misalkan nanti ada pasien di rekamedisnya tertulis mengalami nyeri di daerah epigastrik kemungkinan di area sini yang penyebab nyerinya bisa juga nanti misalkan penyakit appendicitis nyerinya di daerah misalkan rak lumbar kanan atau misalkan di iliaka kanan itu ada implikasi tertentu yang berbeda antara area satu dengan area lainnya oke kembali ke gaster 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 sendiri panjangnya kurang lebih 25 cm kapasitasnya bisa bervariasi bisa macam-macam karena kalau kita lihat di sini bayi itu lahir memiliki kapasitas gaster 30 mm begitu puber dia akan meningkat menjadi 1 liter dan menjadi dewasa mencapai 2 liter referensi lain menyebutkan ada yang bisa mencapai 4 liter gaster gaster ini sifatnya highly extensible artinya dia bisa mengembang mengikuti volume makanan yang ada di dalamnya jadi dia menganalogikan dari ukuran sekepalan tangan bisa menjadi 75 kalinya ini referensi yang seperti ini nah gaster sendiri ini disuplai darahnya oleh arteri dan vena gastrica serta arteri dan vena gastro epiploica kemudian kita masuk ke bagian-bagian dari gaster atau lambung ada 4 bagian utama dalam gaster yaitu kardia jadi masuk dari sini tadi adalah esophagus melewati lower esophageal sphincter masuk ke kardia kemudian di samping kiri kardia dan agak ke atas ada bundus bundus ini adalah tempat dimana udara berkumpul jadi kalau ada udara yang tertelan atau makanan yang mengandung gas berkumpul di bundus bundus ini bisa mengembang kemudian di bawah bundus ada korpus korpus ini bagian yang proporsinya agak lebih banyak daripada bagian yang lain di korpus atau body ini memiliki kemampuan yang mengembang tadi highly distensible jadi dia mengembang terutama di kurvatura mayor atau gripper kurvatura kurvatura kurang lebih artinya adalah lengkungan nah disini ada kalau kalian enggak kurvatura minor atau kurvatura laser nah ini kurang memiliki fitur mengembang seperti di kurvatura mayor kemudian dari korpus kita turun ke pylorus ketika akan masuk dua dudum ini adalah bagian pylorus pylorus sendiri terbagi menjadi tiga yaitu antrum kanal dan sphincter dimana antrum antrum disini ketika turun dari korpus dia masuk ke antrum pylori kemudian pylorus itu menyempit lagi menjadi kanal pylorus kemudian makin menyempit lagi membentuk sphincter pylorus ada katup juga disini sebelum masuk ke duodenum jadi yang mengatur pengosongan lambung adalah katup ini nah di lambung ini sebenarnya juga ada ototnya jadi bukan kantong biasa tidak hanya kantong tapi juga ada otot-ototnya karena dia juga akan mengalami pergerakan otot-ototnya itu memiliki tiga lapis yaitu lapisan longitudinal lapisan sirkular sirkular artinya adalah melingkar dan oblik atau serong jadi ada tiga lapisan otot yang arahnya serat arahnya atau arah serahnya berbeda kemudian digaster ini yang juga harus kita ketahui adalah adanya bentukan yang bernama gastrik rugi rugi itu lipatan rugi itu nanti seperti ada gambarnya oke nanti kita lihat gastrik rugi ini seperti tampak di gambar ini adalah suatu lipatan mukosa yang terbentuk cenderung ketika lambung ini kosong jadi lipatan-lipatan ada lipatan kemudian gastrik pit gastrik pit ini adalah suatu cekungan diantara rugi-rugi tadi diantara lipatan-lipatan tadi yang merupakan muara atau tempat keluarnya hasil sekresi dari kelenjar gastrik nanti kita akan belajar di fisiologi apa itu kelenjar gastrik kemudian yang ketiga adalah gastrik kanal gastrik kanal ini berada di bagian kurvatura minor gastrik kanal ini terbentuk karena lipatan lingot longitudinal dari ini jadi yang lebih lipatan di sini ini adalah gastrik kanal dia fungsinya adalah untuk meneruskan cairan yang tertelan jadi cairan itu tidak kemudian mampir ke kundus dulu ke korpus dulu bagian sini tapi langsung masuk ke antrum pylori jadi seperti jalan tol ibaratnya tentang slide ini sudah cukup kayaknya kita akan masuk ke ini adalah contohnya ini esophagus yang sudah dikeluarkan bersama lambungnya nah ini esophagus ini kurang lebihnya adalah kardia di sini fundus di sini korpus masuk ke sini adalah filorus ini adalah kurvatura mayor ini adalah kurvatura minor kardia baru saja teringat kenapa kanal gaster atau gastric kanal terbentuk karena tadi saya sebutkan di sini ada muskular sekserna untuk lapisan obliknya atau serat dengan arah oblik di sini jarang ada jadi makanya dia terbentuk yang namanya gastric kanal ternyata dengan adanya gastric kanal itu memiliki fungsi tersendiri yang saya jelaskan seperti tadi oke next berikutnya ini adalah jika saya ambil dari basic collection Stanford gambar gaster yang sudah mengalami diseksi atau dibelah ini rugi yang saya jelaskan tadi lipatan lipatan dinding gaster kalau gastric pitnya dimana tidak terlihat disini tapi gastric kanal kita bisa melihat disini ini lipatan lipatan yang alur alur seperti ini kalau ini lipatannya merul rapat kalau ini cenderung jarang dan hanya lurus bentuknya lipatannya jadi ini adalah kardia bundus korpus kemudian masuk ke pilarus dimana disini antrum kemudian disini adalah sphincter pilarus yang paling ujung semoga cukup jelas nah kemudian ada pernyataan ini gaster merupakan bagian terpenting dari sistem pencernaan betul atau tidak ada yang mengklaim atau menyebutkan gaster itu bagian terpenting padahal kalau kita lihat dari hitam agak maju sedikit kebisiologis jadi si gaster ini dia disebut sebagai bagian terpenting dari sistem pencernaan bila dibandingkan dengan usus halus small intestine ternyata masih lebih penting small intestine dalam artian karena proses absorpsi nutrisi dan kemudian proses digestinya juga itu paling banyak terjadi di usus halus di small intestine terutama di genome helium itu lebih banyak terjadi daripada di gaster ya kita masuk ke seksion ke-6 kalau di gambar icon ini menunjukkan adalah organ organ hepar atau organ hati hepar ini adalah organ kelenjar terbesar di tubuh manusia dia terdiri dari 300 miliar sel dengan 500 fungsi jadi bisa dibayangkan bagaimana pentingnya organ hepar ini terhadap tubuh manusia tidak hanya sebagai fungsi pencernaan juga tapi ada fungsi-fungsi lain misalkan dekosifikasi racun metabolisme obat macam-macam hepar bentuknya adalah piramid piramidnya dimana perhatikan disini jadi hepar itu dasarnya ini basisnya ini puncaknya atau apexnya disini jadi piramid yang terbalik ke kanan lokasinya di regio hipokondria kanan masuk juga ke epikastrik kemudian masuk juga ke hipokondria kiri ada pun juga ada bagian sedikit yang masuk ke milikal region beratnya adalah 1,4 sampai 1,8 beratnya bervariasi ya teman-teman jadi tidak harus 1,8 kilo harus 1,4 kilo jadi bervariasi nah antara laki-laki dan perempuan mana yang lebih berat eparnya lebih besar hati laki-laki lebih besar atau lebih berat daripada perempuan proporsionalnya ukurannya adalah 1,4 dari berat badan manusia dewasa nah kemudian kita masuk ke lokusnya atau bagian-bagian hati itu ada kanan perhatikan ini kanan right loke kemudian left loke bagian kiri juga ada lokus kaudatus dan lokus kuadratus nanti kita akan melihat ini dari tampak belakang hepar hepar ini dia menggantung teman-teman seperti ini dia bisa tetap di lokesinya karena adanya 1 tekanan intraabdomen TIA tekanan intraabdomen itu dari mana TIA itu adalah dari tone atau kalau kita bisa bilang itu tegangan dari otot-otot perut abdomen abdominal muscle kemudian yang kedua karena terhubung dengan IPC ya inferior bena kava kemudian yang terakhir adalah terfiksasi dengan ligamentum peritoneal salah satu salah satu ligamentum peritoneal jadi ini kurangnya periotecna perioperitoneal peritoneal salah satunya adalah ligamentum palsipor kemudian suplai darahnya suplai darah dari hepar atau hati itu ada arterinya adalah arteri hepatika kemudian venanya adalah vena porta hepatika apa yang membedakan jelas arteri itu membawa darah yang kaya akan oksigen vena membawa darah yang sudah mengalami deoksigenasi tapi sebagian tidak seluruhnya nah vena porta hepatika juga membawa darah yang mengandung banyak nutrisi dari mana nutrisi yang diserap dari usus jadi semua vena yang menyerap usus semua vena yang menyerap nutrisi dari usus halus itu muaranya adalah vena porta hepatika karenanya maka kalau misalkan ada seorang pasien mengalami kanker usus kemudian beberapa waktu kemudian dia mengalami metastase atau kita sebut metastase sudah pada tahu metastase kan jadi dari satu daerah ke daerah lain jadi kankernya menyebar kita ambil bahasa kasaran seperti itu ke hepat karena darah yang berasal dari usus itu akan masuk ke dalam hepat melalui vena porta hepatika teman-teman sampai sini struktur hepat dan karakter khasnya dari hepat oke kita nah goldblader nah goldblader adalah kantung ebedu memang tidak disebutkan di silabus bahwa akan membahas goldblader namun disini saya berkeputusan untuk sedikit menyinggung masalah goldblader karena memang goldblader ini kita sebut saja dia menempel di hepat jadi dia dalam hal menempel di hepat dia fungsinya juga menghasilkan kantung ebedu menghasilkan koreksi menghasilkan ebedu jadi hepar pun bisa menghasilkan ebedu nah goldblader menghasilkan ebedu pula nah mereka nanti akan ada hubungannya goldblader bentuknya seperti buah pir panjangnya 10 cm lebar 3 cm dia berada di cekungan permukaan interior lobus kanan kita akan lihat nanti gambarnya seperti apa terdiri dari 3 bagian corpus fundus dan cervix corpus fundus dan cervix nah corpus bodi atau batang fundus neck cervix disini ya suplai darahnya dia dari arteri dan penasistika jadi disebutkan bahwa hepar atau hati atau libar berhubungan dengan kantung empedu itu dari mana perhatikan disini jadi nanti ketika kantung empedu itu akan mendekresikan empedu dia akan keluar melalui saluran yang namanya ductus cysticus nah ductus cysticus dari hepar dia ini juga akan menghasilkan empedu yang akan dikeluarkan melalui ductus hepaticus kiri dan kanak mereka bergabung disini membentuk yang namanya ductus biliaris ductus biliaris jadi mereka bergabung dalam artian dalam ketika mengeluarkan empedu nah ini tampilan hepar dari anterior bisa perhatikan lobus kiri lobus kanan ini adalah tampung empedu ini adalah legamentum palsiformis yang sudah dijelaskan di awal tadi kemudian ini adalah tampilan posterior tampilan posterior ini tadi saya sebutkan adanya dua lobus lain lobus lainnya yaitu lobus ini nah dua lobus ini satu dua yaitu jadi ini adalah lobus kuadratus ini lobus kaudratus jadi lobus kanan lobus kiri lobus kaudratus lobus kuadratus ini ini adalah kantong empedu nah ini yang lewer apa pak yang menjulur ini apa ini adalah ligamentum teres hepatis yang biru ini apa ini adalah vena porta hepatica nah kalau sesuai gambar tadi dimanakah inferior vena kafa nya disini nah ini ini cekungan ini adalah tempatnya inferior vena kafa vena kafa inferior jadi vena porta hepatica dia akan masuk ke sini disini ada vena kafa inferior sampai sini paham mengenai hepar ya teman-teman ya berikutnya kita akan masuk ke seksion ke 7 ya itu seperti di gambar kecil ini kita akan belajar mengenai pankreas pankreas ini bentuknya seperti huruf J panjangnya 12 sampai 15 cm lokasinya retroperitonium kemudian berdasarkan areanya dia ada di regio hipokondria kiri dan ada yang masuk juga ke regio epigastrik jadi ini akan berulang kali sudah berbagai tadi saya sebutkan regio ini harap dipahami karena memiliki implikasi sendiri dengan salah satu dengan beberapa penyakit di saluran pencerna di sistem pencerna beratnya kurang lebih 80-90 gram terdiri dari 3 bagian yaitu head body and tail kepala leher dan ekor nah pankreas ini berfungsi sebagai kelenjar exogen dan kelenjar exogen dan endogen kita hanya overlap sedikit dengan fisiologi karena akan menjelaskan hubungannya dengan adanya duktus-duktus ini jadi kalau exokrin exokrin itu menghasilkan enzim enzim ini mungkin sudah berulang kali disebutkan di SMP SMA yaitu amilase lipase tripsi dan lain-lain sedangkan endokrin dia menghasilkan hormon nah hormon yang sudah sering kali-kalian dengarkan namanya adalah hormon insulin jadi pankreas menghasilkan hormon insulin nah hubungannya apa dengan ada duktus-duktus ini duktus-duktus ini merupakan saluran tempat pankreas mensekresikan gas apa mensekresikan yang tadi saya sebutkan amilase lipase tripsin dan lain-lain ada dua duktus yaitu duktus pankreatikus utama atau main pankreatikus ductus nah ini ini yang kemudian duktus pankreatikus aksesoris atau aksesori pankreatikus ductus nah ini nah ini yang ini aksesoris dan yang ini adalah utama yang utama nanti akan bergabung dengan duktus piliaris masuk ke dalam duodenum ya ini duodenum duodenum bagian dari usus halus nah masih ingat tadi kan duktus piliaris dari mana duktus piliaris adalah gabungan dari ini duktus sistikus dan duktus hepaticus ya dari hepar sendiri keluar dari kan tadi duktus hepaticus kiri dan kanan nah bergabung bergabung lagi dengan duktus hepaticus menjadi duktus piliaris dan bergabung lagi dengan pankreatikus duktus duktus pankreatikus utama atau main ya jadi bergabung masuk ke dalam duodenum nah kemudian suplai darah dari pankreas ini dari arteri splenica pankreatico duodenal superior dan inferior venanya sama dengan arteri venas splenica terus tambah vena porta hepatica dan mesenterica superior oke sampai sini pankreas nah ini yang ingin saya jelaskan bahwa tadi sudah saya sebutkan pankreas ini letaknya di sini ibupontriakiri kemudian epigastrik kemudian retoperitonium kemudian dia itu berada di belakang organ-organ lain nah ini ya ini adalah pankreas ya ini pankreas ini hepar ini lambung ini vertebra ini ginjal ginjal mana yuk ini adalah ginjal ke kanan ini ginjal kiri ya jadi ini adalah tampilan dari inferior oke bisa dipahami ya karena letaknya yang seperti ini tertutupi oleh rongga maka tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik beda dengan hati hati masih bisa dilakukan perabaan jadi kalau suatu saat nanti ada reka medis menyebutkan seorang pasien berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan pankreasnya teraba begini begitu begini nah coba dikonjulkan lagi dengan yang menuliskan tersebut apa benar yang teraba adalah pankreas gitu ya teman-teman jadi kita juga harus tahu posisinya dengan implikasinya nanti terhadap penyakit dan terapinya cocok gak ini hasil pemeriksaan fisik dengan terapi dan diagnosanya begitu teman-teman oke untuk pankreas sekilas sudah ya kita masuk ke seksion delapan seksion delapan disini tampilannya adalah diutamakan adalah usus besar dan usus halus tapi kita sebelum masuk ke usus besar kita melanjutkan lagi dari lambung akan masuk ke usus halus yaitu bagian diodunum nah di tampilan ini saya menjelaskan bahwa usus halus terdiri dari tiga bagian yaitu duodenum ini warna ungu kemudian diikuti jejunum berwarna hijau pudar kemudian diikuti dengan ileum dimensi keseluruhan usus halus kurang lebih adalah 6 meter dari 6 meter itu yang paling pendek adalah duodenum oke nah duodenum ini satu-satunya bagian usus halus yang terfiksasi kalau lainnya mobile bisa bergerak dari ketiga bagian ini tidak ada batasan yang jelas oh disini ini batasnya jejunum disini batasnya ileum disini batasnya duodenum dan jejunum jadi yang membedakan adalah struktur anatomi tapi batasnya tidak ada batas yang jelas oke kita masuk ke status berikutnya nah kita masuk duodenum dulu duodenum ini berbentuk C C shape C terdiri dari empat bagian yaitu superior kemudian turun ini adalah descendant jadi descendant anteriornya menurun kemudian horizontal kemudian naik yaitu ascendant ya ketika menaik ketika menaik ini adalah ascendant nah tadi dari lambung masuk ke duodenum disitu ada apa tadi ya tadi ada sphincter pylori oke nah di bagian interiornya atau bagian dalam dari duodenum ini ada beberapa bentukan yang pertama adalah plika longitudinalis yaitu lipatan-lipatan mukosa yang berbentuk garis longitudinal kemudian ada juga major duodenal papilla atau papilla duodenal mayor nah ini ini adalah tonjolan jadi papilla itu tonjolan merupakan tempat keluarnya atau muara dari masih ingat tadi apa yang ada di sini yang gabungan antara duktus piliaris dengan duktus pankreaticus utama atau main pankreaticus jadi keluarnya di papilla duodenal mayor kemudian juga papilla duodenal minor adalah tempat keluarnya duktus pankreaticus aksesoris apa sih penting yang tahu ini nanti ada proses tindakan yang namanya katheterisasi duodenum nah itu ada di papilla duodenal mayor kemudian suplai darah duodenum itu berasal dari arteri mesenterica dan cabang arteri hepatica oke kemudian tentang ini ada satu lagi yang belum saya sebutkan yaitu arch of plica semicircularis plica semicircularis adalah lipatan mukosa yang terbentuk di atas dari papilla duodenal mayor disini tidak nampak bukan nanti ada gambarnya di belakang oke next nah ini adalah gambar dari saya menghighlight duodenum nya yang saya tunjukkan duodenum nya ini adalah plica circularis jadi ada plica longitudinalis ini plica circularis yang membentuk namanya tadi arc of plica semicircularis di atas dari papilla duodenal mayor nah ini adalah keluaran dari duktus pilaris yang bergabung dengan duktus pancreaticus utama oke nah ya itulah yang ingin saya jelaskan di gambar ini kemudian kita masuk ke jejunum dan ileum jejunum ileum jadi di bagian ini saya ingin jelaskan bahwa jejunum ileum ini memiliki dinding yang terdiri dari mukosa suk mukosa lapisan otot dan serus mukosanya itu berlipat lipat jadi disini ada plika sirkular ya plika sirkular nah plika sirkular ini kalau di zoom di zoom akan nampak yang namanya fili ya fili ini fili bila di zoom lagi akan menjadi yang namanya tampak mikro fili apa sih pentingnya tiga ini tiga bagian ini nah plika sirkular fili dan mikro fili ini tujuan ada jadi tiga ini ada untuk membantu proses absorpsi nutrisi dari makanan gitu teman-teman yang khas dari jejunum dan ileum adalah itu ya nah kemudian nah tadi saya jelaskan di depan tidak ada batas yang jelas antara jejunum dan ileum jadi di usus halus tidak ada yang batas jelas antara jejunum tapi ada perbedaan struktur anatomi nah disini saya ingin menyoroti perbedaan area jejunum dan ileum di jejunum nah perhatikan gambar ini cindingnya lebih tebal daripada ileum ileum lebih tipis jejunum ini cenderung ketika nanti ini dibelah atau ketika diperiksa dia cenderung kosong dan lumennya lebih lebar tapi kalau ileum itu cenderung lebih banyak makanannya lebih banyak isinya kemudian dari interiornya interiornya pada pelikanya pada pelikanya dia itu jejunum itu lebih banyak dan rapat lebih banyak dan rapat tapi ketika di ileum dia lebih sedikit dan jarang jadi jaraknya agak jauh beda dengan jejunum itu masalah jejunum dan ileum sampai sini paham ya teman-teman masalah small intestine nah kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan disini adalah mukosa usus halus ini mukosa small intestine ini kalau dibelah kalau diratakan itu luasnya kurang lebih 200 meter persegi 200 meter persegi itu keseluruhan lapisan epitelnya akan diganti total setiap 2-4 hari luar biasa sekali jadi 200 meter persegi itu kalau tanah 20x10 meter ibaratnya itu tepok itu catnya berganti 2-4 hari sekali luar biasa sampai sini paham ya teman-teman masalah tentang organ cicinum dan ileum kita akan masuk ke slide berikutnya yaitu disini setelah usus halus maka makanan akan masuk ke usus besar atau large intestine ya usus besar dia ini terdiri dari 4 bagian besar yaitu sekum dan appendix ya ini bagian ini kemudian ada colon kemudian ada rectum dan terakhir adalah anus di gambar ini adalah kanal-kanal dimensi keseluruhannya dia 1,5 meter beda dengan usus halus bisa mencapai 6 meter kemudian dinding dindingnya sama lapisannya ada mukosa submukosa muskulus dan serosa tapi ada perbedaan dengan usus halus kalau usus halus tadi dia banyak lipatan mukosanya duplika sirkularis kemudian ada pilih dan mikropili tapi kalau disini dia sifatnya tidak permanen terbentuk seperti pelika tadi jadi dia temporer jadi dia tidak kalau diperiksa tidak ada tampilan atau bentukan pelika sirkularis tapi yang ada disini adalah pelika semi lunaris nanti akan tergambang di belakang pelika semi lunaris jadi semi lunar lunar itu seperti bulan sabit semi lunaris itu nah perbedaan lainnya adalah kalau usus halus tadi lumennya atau di diameter lubangnya dia tidak terlalu besar tapi kalau usus besar dia besar sangat lebar lumennya dibandingkan usus halus kemudian perbedaan berikutnya kalau tadi saya sempat bilang bahwa usus halus terutama jejunum dan ilium itu mobile jadi bisa banyak gerakannya tapi kalau di large intestine itu pergerakannya tidak sebanyak di usus halus sampai sini paham jadi saya recap lagi dari panjangnya sudah berbeda kalau ini hanya 1,5 meter yang tadi usus halus 6 meter kemudian lumen nya kalau yang ini lebih besar daripada usus halus diameter lubangnya kemudian mobilitasnya kalau ini large intestine lebih jarang daripada usus halus kemudian pelikanya kalau tadi di small intestine di junium ilium di junium itu ada pelika pelika mungkosa lipatan lipatan mungkosa tapi kalau di sini tidak berbentuk pelika jadi ada pelikanya tapi bersifat temporal saja bahkan bentukan lainnya adalah pelika semilunaris paham ya teman teman kemudian kita masuk ke sekum dan appendix tadi dari ilium judinum masuk ke dalam yang namanya sekum sekum ini seperti kantong yang tergantung di perior ilo kekal junction junction ini adalah sambungan jadi ilium dan sekum maka disitu disebut ilio kekal junction disitu lubang keluarnya ini disebut ilio kekal orifice biasanya kalau di di buku anatomi bisa menyebutnya adalah orifice ilio kekal jadi lubang yang menghubungkan antara ilium dengan sekum kemudian juga ada appendicular orifice di sebelah ini disini vermiformis process opening disini ada orifice ini ini adalah appendix 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 sendiri itu berbentuk seperti kacing dengan panjang rata-rata 9 cm jadi lebih panjang daripada sekum sekum itu panjang kurang lebih 6 cm dengan lebar 7,5 cm jadi dia cenderung lebar kalau ini panjang tapi sempit kali lumen oke sekarang kita masuk ke kolon kolon ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu ascendant kemudian transversus kemudian descendant bukan descendant of the sun kemudian menjadi sigmoid baru masuk nanti ke bagian rektum dan anal bagian yang terpanjang dari kolon ini adalah transversus dia hampir setengah meter sendiri dibandingkan bagian-bagian lainnya berikutnya ini adalah gambar interior tampilan dalam dari usus besar berbeda dengan usus halus usus halus tadi ada pelika-pelikanya pelika sekularis kalau disini cenderung tidak ada karena tadi ada yang referensi menyebutkan bahwa pelika ada tapi simpatnya temporer bukan permanen seperti di usus halus jadi kalau pelika disini bentuknya cenderung semilunaris semilunar 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 itu bulan sakit oke kemudian kita masuk ke rektum dan anus ya di rektum rektum dan anus rektum ini panjangnya kurang lebih 12 cm kemudian dia berkelok-kelok kemudian di ujungnya ada pelebaran yang disebut dengan ampula rekti ampula rekti kemudian ada bentukan rektal valve ini punya fungsi tersendiri nanti rektal valve ini terbentuk dari kelokannya rektum jadi rektum itu artinya arti katanya adalah lurus tapi dalam kenyataannya rektum itu malah berkelok-kelok berkelok-keloknya karena mengikuti tulang sakrum gimana tulang sakrum itu bisa dicari sendiri teman-teman karena mungkin sudah mendapatkan kan ini materi penang tulang nah lipatan itu terbentuk dari apa nah ini ada disini ada plika transversalis rekti superior kemudian disini ada plika transversalis rekti media kemudian disini ada plika transversalis rekti inferior jadi lipatan transversus ketikanya bentuk rektal fungsinya adalah yaitu memisahkan fesis dari gas sehingga biar tidak bersamaan lewatnya ya jadi memisahkan gas dan fesis nah kemudian dari rektum masuk ke anus anus ini panjangnya kurang lebih 3,8 sampai 5 cm dia dikelilingi oleh sphincter nah ketemu lagi yang namanya sphincter sphincter ini ada 2 macam ada yang di dalam dan ada di luar jadi yang di dalam itu involuntary yang di luar adalah voluntary involuntary karena dia terdiri dari otot-otot polos dan yang di luar eksternal itu voluntary karena terdiri dari otot-otot pluri begitu teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini materi sistem pencernaan khususnya anatomi minggu depan kita akan membahas fisiologinya nah perlu saya ingatkan lagi saya harap dicermati lagi apa yang saya sampaikan di video pembelajaran ini semoga bisa membantu teman-teman bisa lebih paham tentang apa yang sudah saya sampaikan di kuliah online beberapa waktu yang lalu kemudian saya harap juga teman-teman bisa belajar mandiri dalam artian kalau memang ada yang kurang jelas bisa cari informasi sekarang banyak sekali bahan dan materi anatomi di google tinggal klik saja kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan mungkin itu saja yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih